Oke ini dia drone nya begini ya start nya ke atas Wah begini ya Kedua Oke halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya kali ini di channel ediexpresso Yang pastinya banyak membahas tentang RC drone dan juga alat-alat canggih lainnya Semuanya akan kita bahas yang pastinya di channel ediexpresso Dan hari ini kita akan membahas kembali ya Yaitu ada sebuah drone Sebelumnya kita udah bahas drone atau tank 1 Dan saat saya bahas E88 ya Saat saya bahas drone E88 atau drone tank 1 Ada yang minta bahas dong bang untuk drone E99 Nah drone E99 ini saya lihat di youtube sih belum ada yang unboxing dan juga produknya juga sih kayaknya masih baru ya Makanya hari ini saya datangkan drone E99 Oke Ini harganya kurang lebih dengan drone E88 Modelnya juga kurang lebih dengan E88 dan ini E99 Dengan modelnya sama ya dengan mirip Mirip sekali dengan drone Mavic Mini Oke dan juga udah pastinya ada kamera ya Yang katanya sih kameranya 4K Oke kali ini langsung aja kita bongkar ini masih dalam kemasan sama sekali belum kita bongkar ya Jadi langsung aja kita bongkar sama-sama Oke ini dia drone nya Jadi modelnya pakai tas gini ya Oke jadi modelnya pakai tas kayak gini Ini dia drone nya masih aman ya Nggak ada penyok-penyok Nggak ada ya nggak ada Rusak-rusak kayaknya nggak ada Langsung aja deh kita bongkar disini drone nya Oke Sebelum kita bongkar ini drone Saya ingatkan lagi ya untuk anda semuanya Jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe Karena disini saya banyak membahas tentang RC-RC drone kayak gini macam-macam Dari yang paling murah sampai yang sedang ya Karena kalau yang mahal-mahal saya belum unboxing Oke jadi kita kelas yang murah-murah aja dulu Oke ini dia Drone nya Oke sedikit informasi sebelum kita bahas kesini Saya juga ada kedatangan drone wing boot nih ya Nih Jadi jangan lupa ditunggu aja videonya Biasanya seminggu setelah keluar ini ya Ini nanti saya buatkan videonya Ini baru datang hari ini Ya langsung kita unboxing nya sama-sama Cuman keluarnya biasanya seminggu sekali ya Kalau nggak Sabtu minggu Tiap minggu pasti ada Tapi biasanya kalau banyak yang saya review Nggak mesti Sabtu minggu aja ya Jadi hari Rabu atau Kamis terserah deh Yang penting kita Makin banyak unboxing nya Makin banyak kita upload nya Paling lama seminggu sekali Dan ini nanti keluarnya seminggu setelah ini keluar ya Untuk review Drone wing boot Ini juga ini belum ada yang review nih Belum ada yang review Yang pakai pengalaman sedikit Tapi kalau menurut saya Pengalaman saya pakai Zen Mini kemarin Enak makanya ya Harga cuma 1 juta loh Cuma 1 jutaan Lebih-lebih dikit Oke Sekarang kita lanjut Kesini ya Ini dia Drone E99 Jadi beda Modelnya beda ya Oke Sebelum kita ke drone nya Kita lihat dulu Kelengkapannya disini Oke Disini kita lihat ada Nih ya Baling-baling Sama kayak E88 Hanya baling-baling aja Tengahnya nggak dapet Oke Disini ada obeng Sama Dan chargernya beda ya Jadi chargernya kayak gini Bukan USB Jadi chargernya Kayak RC gitu ya Ada dua lubang gitu Ini slotnya Beda ya Dengan Yang E88 Dia slotnya USB Kalau ini slotnya beda Oke Ini kelengkapannya Oh disini masih ada Masih dikasih Kalau drone Tanpa GPS gini Pastinya pakai Purple Guard ya Cocok untuk baru belajar Pakai ini aja Baterai nya kita lihat Kelihatan disini ya Jadi 1800 mAh Oke Selanjutnya kita bahas Remote Dan fungsi-fungsinya Oke Nah Ini remote Pertama kita lihat disini Ada tombol tengah Tombol kayak gitu ya Oke Untuk trim Trim disini Satu dua Atas Maju mundur Kanan kiri trim Jadi fungsi trim itu Sedikit saya informasikan Mungkin yang baru Melihat atau baru Mulai main drone Fungsi trim ini Kalau drone nya naik Kalau drone altitude hole Naik ya Drone nya naik Sudah naik gitu Dia Lari-lari ya Ke kanan Ke kanan terus Tanpa kita gerakin ini Jadi kita trim Kita trim ke kiri Ke kiri Berapa kali Kita lihat Seimbang gak Sudah itu Dia maju-maju terus Kita trim ke belakang Kita mundur Kita paskan Posisinya Sudah pas baru Kita enak mainnya Oke Selanjutnya Disini ada Take off Dan landing Otomatis Disini ada dua tombol Oke Kalau E88 hanya satu tombol Ini dua tombol Take off Ini tombol landing Otomatis ya Oke Untuk Tombol disini Gak ada tulisannya Ini kayaknya Tombol Take photo ya Ini take photo Disini juga Bisa return ya Ada tulisan return disini Ini yang biasa ada di drone GPS Tapi disini ada juga Ini nanti kita akan coba Pada saat tes terbang Headless mode juga disini Tombolnya Jadi tombol headless mode ini Fungsinya headless mode Dronenya mengarah kemana pun Dia tetep Kalau di depan kita Majunya sana Mundurnya sini Headless mode Ya Kalau di depan kita Dia kesana nih ya Ini kita majuin Dia kesana kan Tapi kalau drone kita putar ke hadapan kita Kalau kita aktifkan mode headless mode ini Dia tetep Walaupun pantatnya ya Walaupun belakang ada kesana Kita majuin Dia tetep kesana Itu dia mode headless mode Tapi tidak disarankan Kalau anda untuk main drone ya Gak usah pakai headless mode ya Untuk memperlancar Belajar aja ininya Biasa tanpa headless mode Oke Selanjutnya disini Ya ada tombol Speed disini ya Tombol speed di atas ini Satu dua tiga disini Tombolnya Oke Dan selanjutnya Kita akan ke bawahnya lagi Ada tombol Ini tombol flip ya Oke Ini ada tombol flip Dan tombol stop emergency Di bawahnya sini Oke Untuk throttle nya Ya kayak biasa lah Standar ya Lembut enak Untuk antena Ini dipastikan Palsu Karena gak ada Drone harga 500 ribu Harga 1 jutaan Yang antena asli Belum ada ya Ini cuma apariasi aja Jadi diturunin Ini aja pun Gak masalah ya Tiga piece baterai Dan untuk Yang paling gak enaknya Remot kayak gini Minusnya Ya ini Ya Yang minusnya remot kayak gini Ini Tempat Handphone Tempat Android Di bawah sini Ini paling gak enak bener nih Ya Karena dia sering Ini kita taruh disini Ya Otomatis ini tombol on off ya Kita taruh disini Otomatis on off nya Tetepkan disini Jadi cara ngakalinya Ya gini Tapi ribet Ya Gini Agak miring sedikit gini Jadi tombol on off nya gak kena ya Tapi ribet Tetep aja ribet Oke Untuk remote udah cukup ya Semuanya udah kita bahas Di remote Sekarang kita lanjut Ke drone nya Nah sekarang kita lanjut Lihat drone nya Bagaimana sih model drone nya Oke jadi dia kayak gini ya Jadi ini dia drone Apa namanya E99 Nah ini dia Drone E99 Ukurannya sebesar ini Kalau mau perbandingkan size nya Dengan tangan saya kayak gini Tuh ya Ini kayak gini Tuh keliatan ya Kayak gini Ukurannya hanya sebesar ini aja Kalau dibandingkan dengan handphone Ini handphone layar 6 inci Segini perbandingannya ya Ini perbandingan dengan handphone Kayak gini Oke Untuk Kalau dilebarin Kita buka dulu Lebarin Bukanya atas dulu ya Karena ini ada kakinya Baru buka bawah Oke Kalau dilebarin Jadi kayak gini Modelnya Tuh Jadi kayak gini ya Modelnya Kalau dilebarin Kalau ini E99 ini Lebih Ke Lebih mirip dengan Mavic Mini ya Tuh Dari desainnya Atasnya kayak gini Ada garis Tombolnya disini Tanpa ada lubang Jadi langsung ke tombol Kayak gini ya Dan juga Desain lampu depannya kayak gini Lebih mirip sekali dengan Mavic Mini Dan lekukan belakangnya ini ya Lebih mirip dengan Mavic Mini Ini lebih mirip sekali dengan Mavic Mini Dan Kameranya Tuh Kameranya Modelnya gini ya Tuh Lebih mirip dengan Mavic Mini Kayak gimbal ya modelnya Oke Oke Sebelum kita bahas Lagi ini drone nya Kita bandingkan ya Dengan drone E88 Nah ini dia Oke Ini yang kita bahas kemarin Drone E88 ya Oke Kayak gini Nah Bisa anda bandingkan sendirilah Gimana Lebih kecil Atau lebih besar Size nya Kayaknya sih Sama ya Size nya sama Lebarnya pun sama Ya Kita dekatin kayak gini ya Tuh Lebih detailnya nanti Saya akan buatkan video E99 versus E88 Oke Oke Jadi kalau kayak gini Kalau nabrak Ini kemungkinan besar rusak Ya Tapi kalau yang baling-baling lurus Kayak wing good ini ya Kayak atau visual Ya Biasanya lurus gitu ya Itu lebih tahan lama malahan Kalau yang kayak gini lebih Sering rusak Tapi bagusnya ini lebih kecil Bisa dilipat dua gitu ya Oke Untuk Bawahnya gak ada apa-apa ya Memory card gak bisa ya Gak ada optical flow Ini cuma ditutupin kertas ini Berarti gak ada optical flow nya Dan kamera ini saya dapatkan yang 4K kemarin ya Kita tes Arming ya Kita tes dulu disini Kita tes dulu aplikasinya Kita hidupkan drone Oke setelah hidup drone Remote nya Kita hidupkan juga Kita ponekkan dulu ya Naik Turun Kalibrasi Giro Oke sudah aman Tinggal terbang Kita hidupkan Wifi nya ya Oke Jadi semuanya Kalau kita bingung Buku panduannya Walaupun bahasanya Bahasa Inggris Bahasa Cina Kita lihat gambar-gambarnya aja Tuh iOS Android Nah ini kita Scan Karena tulisan aplikasi gak ada nih ya Gak ada nama aplikasinya Jadi harus kita scan disini Oke caranya Scan barcode Oke Kita masuk KIEVV baru kelihatan ya Kita install Buka Oke Ijinkan Ijinkan Oke Sebelumnya kita Sambungkan dulu ya Wifi nya Ada ya Ini KY1080 Oke Tersambung langsung Kita masuk ke aplikasi tadi KYFV Kita start Oke Jadi langsung tersambung ya Oke Sekarang kita tes Video ya Kita tes foto dulu ya Kita tes foto dulu Kesini Ke Wingwood sini Tuh jangan lupa ya Selanjutnya nanti saya akan review ini Wingwood Visuo Visuo fenomenal ya Visuo Kembali bangkit Dengan mengeluarkan drone-drone GPS murah Ini yang kemarin ini V Apa E88 Tank One Nah ini yang mereview Kamera Kayaknya bagusan ini ya Tuh Lebih terangan ini ya Daripada E88 ini Kayaknya sih ya Lebih pastinya nanti kita coba Kita tes di Luar ruangan ya Untuk melihat Kepastian Gambar aslinya Nah video Kita tes video Selanjutnya Kita tes videonya Delay atau enggak Videonya Video Oke Semuanya Tidak terlalu delay Semuanya ya Dia agak ngezoom juga sih Tapi gak terlalu ngezoom tuh Gak terlalu ngezoom ya Dronenya tuh Naik Turun Kanan Kiri Senternya terang ya Senternya lumayan terang Kita coba ya Kita tes senternya Kita tes ke sini Terang ya Ini senternya ini Terang bisa untuk nyenterin ke malam-malam Oke Sekarang kita lanjut Tes terbangnya Lanjut Kita tes terbang Oke Oke Sekarang kita tes dulu ya Di dalam ruangan Gimana sih Benerjanya atau Terbangnya Ini drone Di dalam ruangan Nanti setelah ini Baru kita akan tes terbang Khusus di luar ruangan ya Ini kita Bisa lihat fungsi-fungsinya Nanti langsung kita tes Oke Jadi posisi kalau dari belakang ini Gak ada sama sekali Indikator Lampu gak ada Lampu hanya di depan sana Dan kita kalau baru main belajar Ini drone ada pin ke depan sana Kitanya di sini Jangan kebalik Kalau kebalik Nanti kita mainnya bingung Oke Kita hidupkan transmiternya Kita kalibrasi dulu Ke atas sekali Ke bawah sekali Oke Kalibrasi giro ambil lebar ya Turun lebar Oke Lampunya kedip Sekali lagi kalibrasi giro gini ya Turun ambil lebar Itu untuk menstabilkan drone nya Oke Start nya bisa lewat ini Ini landing Ini take off Bisa lewat ini Itu lewat itu Cut langsung turun Ini take off Kita coba tekan Take off nya lewat sini Oke Langsung terbang ya Oke 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 Jadi drone nya Terlihat Ini kita Lihat Remote ya Remote ini Ini maju Mundur Maju Kanan Kiri Nah gitu ya Oke Dan yang ini Remote yang ini Sebelah kiri Ini untuk Naik Ini untuk Turun Oke Ke kanan belok Nah gitu ya Ke kiri belok gini Nah itu untuk beloknya Oke Hati-hati main di ruangan Hati-hati Hati-hati ya Hati-hati aja Hati-hati aja Harus konsentrasi Kalau main di dalam ruangan Oke Kita tes apa nih ya Kita tes flip ya Kita eksperimen Flip di dalam ruangan Gimana sih Kita tekan tombol flip Yang di bawah Tombol Speed Oke Kita ambil posisi dulu Kita flip ke Kanan ya Oke Bentar Belum Oke kita flip Oke bisa Santai aja Kita flip ke Ke Depan Oke Bisa ya Lagi Kita dari sini Ambil flip ke Kiri Nah Nantai ya 88 Kemarin gak berhasil flipnya ya Kayaknya Emang gak bisa flip Oke Kita tes speed ya Speed 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 Kayak gini ya Speed 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 Hai tuh tuh awal hati-hati jadi kalau di dalam ruangan gini jangan dibalik-balik bisa bingung mainnya ya kalau mau dibalik kayak gini tuh jadi depan kita kita depan dia kesini tuh tuh terus hati-hati up jadi hati-hati mainnya Oke selanjutnya kita tes tombol tombol apa ya screen-screen ini kayaknya simbang stream coba kita lihat dia kemana kalau itu udah simbang ya nggak payah di-stream lagi headless mood nggak bisa kita di sini tes tombol return ini tombol yang return ini juga nggak bisa kita di dalam ruangan sini dan tombol speed tadi sudah kita coba trending ya trending Oke jadi itu dia lendingnya ya sekarang kita lanjut full test terbangnya dari awal sampai habis semua specificnya semua yang ada di sini kita tes yaitu kita tes di luar ruangan Oke lanjut ya Terima kasih.